jadi ini saya tuang marjanya guys ya marjanya pakai kokop pandan yang merah ya guys ya teman-teman boleh pakai yang kelapa juga boleh ini kokop pandan atau kelapa yang merah ada juga yang hijau lalu kita tuarkan susu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dilipatkan rezeki yang banyak dan yang mahal amin ya rabbal alamin dan di video kali ini saya akan kasih tahu buat teman-teman semua bagaimana kegiatan para TKI di Saudi pasca Ramadan ya guys yang pastinya masak-masak pastinya ya buat terbuka ya jadi ikut terus video saya sebelum lanjut video jangan lupa like comment dan subscribe ya guys biar selalu semangat bikin konten terbaru dan channel saya hari ini tuh menunya ayam goreng ya jadi ayam ini saya masih saya rebus dulu biar mateng nanti digoreng itu biar empuk ya guys ayam gorengnya tuh seperti ya teman-teman lihat ya jadi direbus ayam goreng jadi hari ini menu buka puasanya ayam goreng dan hari ini sayur lodeh juga ya nanti sama daging ini guys terlodeh tapi sama daging ya jadi untuk melupukannya tuh saya banyak teman-teman dengan kerja ayo tebalak ayo poes Masya Allah kita kita sob baru Masya Allah tadi ada sodikana Som puasa Indonesia kelam puasa ayo dan Saum dan nanti sayurnya ini guys ya sayur daging guys dan hari ini juga saya mau bikin bakwan ya guys ini bakwannya nanti tinggal goreng jadi hari ini tuh ada tiga macam ya hari ini sahurnya kita ada beberapa macam ya ada bakwan juga ada ya ini sayur tentang yang tadi mau disayur sama daging ya guys ya ya lumayanlah buat ngisi perut saat-saat seperti ini tuh yang penting kita masih bisa makan ya guys Alhamdulillah ini ketangnya sama kacang panjang sama wortel ya nanti ini buat disayur sama daging yang situ tadi ada panci ada panci pijet minyak goreng tuh jadi mau goreng dulu ya guys Hai jadi ini bala-balanya aja ya kalau orang Indonesia bilang tuh bakwan ya jadi ada wortel ada kol ada wortel ya lumayan lah jadi ini ada banyak temen saya bantu-bantu sama temennya kalau ini daging sapi guys jadi rebus itu nanti tinggal dicampur sama kentang dan juga pelengkapnya guys seperti biasa saat-saat Ramadan kita selalu siapkan es buah ya guys jadi ini hari ini es buah guys ada marjannya itu juga Hai marjannya lagi dibuka ada juga susu guys ada juga ini buahnya yang buah kalengan ya sirup ada juga ini tadi coconut kelapa guys dan ini gula jadi gulanya udah saya ini dulu saya rebus dulu dan ini isinya guys isinya jadi masukkan airnya dingin dulu aku begini bisa disiulang dibuang langsung kenapa aku lagi ini bisa disiulang buang langsung iya buang langsung jadi saya memakai buah yang kaleng ya guys yang ini ya jadi udah lebih simpel ada ini punya buah kaleng pokok nut ini apa namanya ini Hai cincol 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 hitam guys warjanya masukin warjanya banyak gak stoknya satu karbis lagi satu kartu masih ya satu hari satu satu hari satu Alhamdulillah cukup lah nah kita tinggal dituangin marjanya ini saya tuangin ya jadi ini saya tuang marjanya guys ya marjanya pakai kokok pandan yang merah ya guys ya teman-teman boleh pakai yang kelapa juga boleh ini kokok pandan atau kelapa yang merah ada juga yang hijau susunya lalu kita tuangin susu ya guys ya wajah bener-bener harus kan penuh sekali teman-teman oh iya masa gak makan juga kemarin saya kamu cobain ya jadi kita masuk juga air gulanya ya manisan gak ini ini penuh tadi gulanya segini gak ya ini baik nih guys silahkan teman-teman pada buat dirumah ya agar segera jadi bikinnya gak banyak guys ini kan temennya banyak disini tuh satu itu satu galon jadi ini bikin nasinya itu diaru kalau orang indo bilang ya seperti orang jawa nanti disini tuh diaduk-aduk dulu diaru sampai nanti airnya itu mendidih nanti setelah mendidih agak-agak setengah mateng ya nanti lalu kita angkat kita masak disaringan guys diaruh kalau orang jawa bilang ya jadi biar nasinya itu lebih gurih jadi gak diciram kalau disiram itu kayaknya udah biasa ya jadi hari ini saya mau masak itu yang diaduk-aduk dulu diaru apa-apa namanya kalau orang sudah bilang apa ini digodok lah ya digodok setengah mateng nanti jadi ini nasinya nanti bagus banget guys matengnya itu lebih enak ya pastinya lebih enak ayo ngortelnya guys sama itu nanti kacang panjang sama itu ini memborek bakwan tapi nungguin minyaknya panas kita siapin bakwannya sama minyaknya nanti nunggu panas supaya bagus bawannya oke guys cukup sekian video dari saya semoga video set dari saya bisa menghibur buat teman-teman semua pastinya ya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar selalu semangat bikin konten terbaru dan channel saya semakin berkembang selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati